Shalom Bapak Ibu Zara, Salam Damai Sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus Gunungan pagi hari ini berjudul Tuhan Yesus Bukan Prioritas Kita baca dalam Lukas 9 ayat 28-36 Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakubus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan dikenapinya di Yerusalem Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur dan ketika mereka terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus Petrus berkata kepada gurunya Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini Baiklah kami didikan sekarang tiga kemah Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menahu mereka Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata Inilah anakku yang kupilih Dengarkanlah dia Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri Dan murid-murid itu merahasiakannya Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu Bapak-Ibu sedara, kisah ini dimulai dari ucapan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya Bahwa di antara orang yang hadir di sini tidak akan mati sebelum melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya Yang tercatat dalam Lukas 9 ayat 27 Pada kisah itu, wajah Tuhan Yesus mengalami perubahan Ini bukan sinar ilahi yang menerangi wajah Tuhan Yesus Seperti yang dialami Musa Tetapi sinar ini berasal dari dalam diri Tuhan Yesus Pakainya juga mengalami perubahan menjadi putih Yang menunjukkan kemuliaan, kebesaran, dan keilahiannya Jadi kejadian ini ada tiga saksi mata Yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakubus Orang-orang yang tidak suka dengan Alkitab Yang suka mengkritik Alkitab Tidak akan percaya dengan hal ini Mereka mengatakan bahwa Petrus, Yohanes, dan Yakubus hanya berhalusinasi saja Tapi sepertinya tuduhan mereka sangat tidak berdasar Karena Petrus, Yohanes, dan Yakubus Mereka punya tingkat komitmen yang Begitu tinggi kepada Tuhan Yesus Jadi tidak mungkin mereka berbohong Tidak mungkin mereka berhalusinasi Jadi mustahil bahwa Kalau para murid itu Mau mati Dihukum atas kebohongan mereka sendiri Karena kita tahu bahwa murid-murid itu mati Dihukum untuk menyangkali semua kemesiasan Tuhan Yesus Tapi kenyataannya mereka benar-benar rela mati Artinya apa yang mereka alami Yang mereka lihat adalah peristiwa yang nyata Dan bukan halusinasi Dan pada saat itu ada dua orang Yaitu Musa dan Elia Yang keduanya juga dalam kemuliaan Allah Yang begitu menarik dari kisah ini adalah Petrus itu melihat sesuatu yang spektakuler Sehingga dia dengan spontan merespon ingin membuatkan tenda Petrus sebenarnya Dia tidak tahu apa yang harus dibicarakan Tapi Petrus memakai kesempatan ini Untuk mengutarakan apa yang ada dalam hatinya Ketika melihat sesuatu yang spektakuler Petrus ingin ambil bagian dalam kejadian itu Perkataan Petrus ini sebenarnya Masih seperti kanak-kanak yang hanya mementingkan Euforia, kesenangan Dan sesuatu yang spektakuler Tapi di balik itu Petrus tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus hendak kerjakan Petrus mengatakan Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini Baiklah kami dirikan sekarang tiga kemah Jelas sekali bahwa perkataan Petrus ini hanya ingin memuaskan keinginan Petrus Allah menyatakan langsung kepada Petrus pada saat itu Bahwa tidak boleh menyenangkan keinginan daging Tetapi harus menyenangkan Tuhan Hal ini terlihat pada ayat yang ke-34 pada saat Petrus berkata demikian Allah berkata Dengarkan dia Maksudnya adalah Jangan dengarkan suara dagingmu Petrus Karena Petrus dituntut untuk mendengarkan dan memperhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan Petrus ingin membangun tiga tenda Satu Dia membuat untuk Tuhan Yesus Kedua untuk Musa Ketiga untuk Elia Jadi Petrus ini sebenarnya ingin memberikan Tuhan Yesus satu prioritas Bahwa Tuhan Yesus nomor satu Musa nomor dua Elia nomor tiga Tapi Bapak yang di sorga ini mengerti Bahwa Tidak ada tempat Nomor dua dan nomor tiga Yang harus kita letakkan Sebelum Tuhan Yesus Karena Bapak itu hanya ingin hanya Yesus saja Dan Yesus satu-satunya Maka Yesus itu bukan prioritas Jadi hal ini jangan dipandang untuk merendahkan Musa dan Elia Tapi pandanglah hal ini sebagai semata-mata untuk memuliakan Yesus sebagai Tuhan Banyak orang Kristen berpikir Menempatkan Tuhan Yesus di urutan nomor satu itu Baik Tapi Bapak yang di sorga tidak mengendaki demikian Bapak hanya ingin Yesus saja Dan tidak ada yang lain Hanya Yesus saja Jadi Bapak Ibu Saudara Perlu kita ketahui bahwa Kisah ini bukan kisah yang halusinasi Tapi kisah yang nyata Dan Dalam kisah yang nyata ini Tersirat bahwa Dan dalam kisah yang nyata ini Bapak ingin berpesan kepada kita semua Bahwa Tuhan Yesus itu bukan prioritas Mari kita jadikan Tuhan Yesus itu bukan sebagai urutan prioritas Oh Tuhan Yesus nomor satu Keluarga nomor dua Pelayanan nomor tiga Pekerjaan nomor empat Dan seterusnya Tapi jadikanlah Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tidak ada nomor dua, tiga, dan seterusnya Tetapi hanya Yesus satu-satunya Bahayanya jika kita Menaruh Tuhan Yesus sebagai prioritas adalah Ketika Tuhan Yesus Dalam prioritas kita Ditempatkan di nomor satu Dan kita sudah selesai Misalnya Selesai melayani Tuhan Selesai taat Wah Kita boleh melakukan yang kedua, ketiga, dan keempat Akhirnya Dengan begitu Kedagingan kita akan Melupakan Tuhan Dan tidak sedikit orang jatuh dalam dosa Ketika mereka melupakan Tuhan Itulah bahayanya Menempatkan Tuhan Yesus sebagai prioritas Maka Bapak berpesan bahwa Tuhan Yesus bukan prioritas Jadikan dia hanya satu-satunya Tuhan Yesus memberkati